Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 19 Januari 2022, kita akan mengikuti Studium Generale bersama dua pembicara. Yang pertama, Koordinator Mata Kuliah KU4078 Studium Generale, Dr. Epin Saipudin, MPD, dengan topik Pengantar Studium Generale Semester 2 2021-2022. Yang kedua, Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat atau LPPM ITB, Denny Willy Junaidi, PhD, Dengan topik, Romrura, Dystopia Tumeda Village, Desa-desa Binaan ITB. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hadirin, disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Direktur Kemasiswaan Institut Teknologi Bandung, yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. kami silakan dengan hormat, Dr. G. Persetio Aditama, SSN-MSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa semuanya dan Bapak-Ibu yang terhormat, Bapak-Ibu Naomi, Bapak-Ibu Mas ITB, Pak Deni Wili, Sekebal-Sepidang Pengabdian Masyarakat LPPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat ITB, para dosen pengampu, Bapak Edwin, Pak Liban, Pak Berwi, Pak Hendri, dan kawan-kawan semuanya. Yang saya kasih para mahasiswa semuanya, selamat pagi saat kita bertemu lagi pada pagi hari ini, di awal semester, di awal matagliah studium jenial ini. Ya, pagi yang cerah ini, kita akan mendiskusikan hal yang sangat penting bagi mahasiswa semuanya. Pertama kali nanti Pak Edwin akan menyampaikan prolog atau pengantar mengenai matagliah studium jenial ini, yang akan kita laksanakan selama satu semester ini. Lalu yang kedua adalah peran ITB di dalam masyarakat, terutama di masyarakat yang tertinggal di Indonesia ini. Baik, para mahasiswa semuanya, seperti kita ketahui bahwa ITB itu sudah memiliki perjalanan panjang, lebih dari 100 tahun dalam perjalanan sejarah ITB, mulai dari masa pergerakan, masa kemerdekaan, tahun 65, revolusi, lalu sampai dengan tahun 98, reformasi, dan hingga kini ITB ada dan bersama masyarakat untuk menjalankan misi yang penting. Yang pertama adalah mendidik generasi muda untuk bisa disiapkan menjadi generasi yang akan mewarisi test tapet pemajuan dan pembangunan bangsa ini lewat proses kuliah dan seterusnya di jenjang S1, S2, maupun S3. Lalu yang berikutnya adalah ITB juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu dan penerapan sains, teknologi, dan seni. Lalu yang terakhir adalah ITB menjalankan misi berupa kegiatan-kegiatan untuk membantu masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Jadi, ITB, tempat di mana Anda semua belajar, itu tidak hanya menyelenggarakan kuliah-kuliah untuk mahasiswa saja, tapi para dosen, para mahasiswa, juga penting, itu terlibat dalam aktivitas-aktivitas baik penelitian maupun pengertian pada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada sesi kedua nanti ini, Pak Deni, Pak Deni Wili, itu akan share atau mendiskusikan hal-hal yang penting mengenai bukti-bukti kontribusi seluruh sekitar ITB bagi masyarakat secara umum bagi manusia. Lalu, kenapa hal itu harus dilakukan? Karena seperti disebutkan tadi, bahwa sepanjang sejarah ITB ini kita belajar mengenai banyak hal membangun nilai-nilai yang kita anggap benar itu untuk kita terapkan dalam setiap perilaku kita di ITB ini. Nah, kepada mahasiswa juga ditanamkan bahwa nilai-nilai ITB itu menjiwai setiap pikiran, setiap ide, dan setiap keputusan-keputusan yang kita lakukan. Jadi, ITB mempunyai misi sosial, mencerdaskan, lalu meningkatkan budaya dan peradaban, dan tentu juga dalam hal ini adalah pemberdayaan pada masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengabdian yang kita lakukan ini, itu terkandung nilai-nilai sosial, karena kita ini ada bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bersama dengan masyarakat, dan untuk masyarakat, supaya kita bisa bermanfaat bagi sekeliling kita, bagi lingkungan kita. Serta nilai keadilan, nilai budaya, nilai etika, dan nilai-nilai yang diturunkan dari agama-agama dan percayaan yang ada di Indonesia yang menguatkan kita semua ini dalam langkah-langkah kita, dalam tridharma perkembangan tinggi tersebut. Saya kira, supaya tidak terlalu makan waktu, sambutan saya, saya kira cukup sampai di sini. Dan sekalian, saya membuka cara studium general hari ini dan juga semester ini. Semoga apa yang di-share di sepanjang semester ini dapat bermanfaat buat mahasiswa, untuk membuka pemasan mahasiswa, dan terbuka pikiran, hati, dan sebagainya. Tidak terunggung dalam tempurungnya. Saya kira demikian. Oleh, karena itu, saran resmi, saya membuka kegiatan studium general, dan dipersilahkan Pak Deni, Pak Ipin, untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati. Berikutnya, kita akan simak bersama studium generale, yang akan disampaikan oleh Koordinator Mata Kuliah KU 4078 Studium Generale, Dr. Epin Sepudin, MPD, dengan topik Pengantar Studium Generale Semester 2 2021-2022, yang sekaligus akan menjadi moderator pada materi kedua bersama Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat atau LPPM ITB, Deni Willy Junaidi, PhD, dengan topik From Rural Dystopia to Model Village Desa-desa Binaan ITB. Kepada Dr. Epin Sepudin, MPD, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Nanan, yang saya hormati, Pak Prasetyo, kemudian Ibu Naomi, kemudian narasumber yang telah hadir hari ini, Pak Deni Willy, terima kasih, kemudian para dosen pengampu Stadium General di semester 2, 2021-2022. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Nanan, kemudian oleh Pak Pras tadi, bahwa sebelum nanti kita masuk pada sesi awal pemberian materi oleh narasumber, perlu kiranya di pertemuan perdana ini, saya memberikan sedikit pengantar terkait dengan pelaksanaan mata kuliah Stadium Generale untuk semester 2 tahun Akademik 2021-2022. Mengenai perkuliahan Stadium Generale ini, ini merupakan kuliah yang terbuka bagi seluruh mahasiswa ITB, non-TPB yang ingin mencari inspirasi dari pengalaman, pemikiran, serta gagasan dari para tokoh di Indonesia. Nah, melalui perkuliahan ini diharapkan dapat membuka wawasan serta membangkitkan semangat kebangsaan seluruh mahasiswa ITB sehingga dapat berpikir mengenai bangsa dan negara serta mampu menempatkan diri sebagai bagian dari solusi atas tantangan serta kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh bangsanya. Nah, mata kuliah ini boleh dikatakan merupakan mata kuliah yang lain dari yang biasa saudara terima karena selama kurang lebih 14 pertemuan pada mata kuliah ini Anda sekalian para mahasiswa akan diberi wawasan umum mengenai aspek-aspek seperti kebangsaan kemudian ekonomi manajemen dan bisnis kemudian state of the art of technology and science kemudian kebudayaan kemanusiaan serta trend global yang sedang mengubah dunia jadi saya kira setelah Anda mengikuti perkuliahan stadium general ini akan bertujuan tambah wawasan Anda mengenai terutama perkembangan-perkembangan nasional maupun global perkuliahan ini dilaksanakan menggunakan format kuliah umum atau seminar untuk setiap pertemuannya telah disiapkan beberapa nama pembicara serta tema diskusi yang menarik tentu yang relevan dengan bidang-bidang yang tadi sudah saya sampaikan selama kurang lebih 14 pekan 14 pertemuan apa yang menjadi sasaran perkuliahan stadium general yang pertama adalah memberikan wawasan kebangsaan dan visi pembangunan di Indonesia bagi seluruh peserta mata kuliah ini kemudian membuka gambaran besar tentang masa depan Indonesia serta mendorong peserta kuliah agar mampu menempatkan diri sebagai bagian dari solusi atas tantangan dan persoalan yang dihadapi bangsa jadi kita tahu bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa itu sangat kompleks oleh karena itu memerlukan partisipasi aktif dari kita semua termasuk Anda sebagai mahasiswa kemudian membiasakan peserta perkuliahan melakukan diskursus mengenai realita serta idealita bangsa Indonesia dan selanjutnya adalah melatih kemampuan dalam menyampaikan ide atau gagasan baik secara lisan-tulisan maupun audio-visual dan selanjutnya melatih kemampuan Anda sekalian untuk memahami keberagaman dan bekerjasama dalam tim apa yang menjadi keluaran daripada mata kuliah stadium general ini adalah terbangunnya kepekaan kesadaran keinginan dan kemampuan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemandirian dan kemajuan bangsa jadi melalui berbagai wawasan yang sudah Anda terima harapannya akan muncul nilai-nilai yang tadi mengenai pelaksanaan stadium general ini dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 9 hingga pukul 10.45 dengan menggunakan platform zoom meeting apabila misalnya ada permintaan khusus ini pengecualian permintaan khusus dari narasumber kuliah bisa diubah menjadi hari Sabtu pada pukul 9 hingga pukul 11 di mata kuliah stadium general ini diampu oleh 8 dosen yang masing-masing dosen memegang satu kelas diantaranya adalah saya sendiri Pinsaipudin dari Fakultas Senilupadan Desain kemudian yang kedua ada Pak Perry Susanto dari FITB selanjutnya ada Pak Umar Hayam dari STAY kemudian pengampu keempat ada Pak Adengkus Kusnadi pengampu kelima ada Pak Ridwan Fauzi kemudian selanjutnya ada Pak Henry Samsudin kemudian yang ketujuh ada Pak Soni Rustiadi dan Pak Prasetyo sendiri yang mengampu kelas 8 Nah mengenai teknis bagaimana penugasan kemudian ujian serta penilaian yang pertama mengenai tugas perlu Anda pahami bersama bahwa di setiap pertemuan di setiap pertemuan itu para mahasiswa harus membuat resume yang memuat inti sari daripada apa yang disampaikan oleh narasumber Nah tugas resume ini merupakan tugas pribadi oleh karena itu tidak diperkenankan salin tempel serta hal-hal lain yang melanggar peraturan akademik di ITB kemudian resume dibuat dengan cara ditik kemudian dikirim ke email silahkan dicatat ke alamat pengkar at kemahasiswaan at kemahasiswaan .itb.ac.id selamat-lambatnya pada pukul 23.59 pada hari yang sama jadi di hari ini nanti malam maksimal harus sudah diterima oleh tim stadium general nah ketentuannya ini mohon diperhatikan yang pertama subjek email dan nama file resume ditulis dengan format resume SG 2020 01 2002 2022 NIM sekian 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 kemudian mohon diisi badan email dengan salam pembuka tujuan Anda mengirim email serta salam penutup jadi tidak hanya melampirkan resume saja untuk mempermudah kami melakukan pengecekan dari apa yang Anda sampaikan selanjutnya mengenai lembah resume silahkan Anda bisa unduh saja di link yang tersedia bit.ly resume underscore SG nah mengenai aspek penilaian terhadap resume ada beberapa hal yang menjadi concern yang pertama terkait dengan struktur penulisan serta kelengkapan materi maka mesti disimak baik-baik baik dalam proses penyajian narasumber ataupun dalam sesi diskusi kemudian yang kedua adalah dari aspek kebahasaan tentu Anda diharapkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kemudian dari sisi kerapihan tidak asal Anda menuliskan saja akan tetapi mesti dilihat dari aspek estetika juga nah ini ada beberapa evaluasi dari semester semester sebelumnya ada sebagian walaupun tidak banyak tentu resume yang dikerjakan itu terkesan asal-asalan dan ini akan berpotensi nilai tugas Anda menjadi rendah jadi mohon serius mengikuti perkulian di stadium general ini nah yang kedua adalah terkait dengan ujian atau tugas akhir tugas akhir ini juga dilakukan secara individual dalam bentuk tulisan jadi Anda nanti masing-masing membuat semacam makalah yang mengangkat tentang kegasan pribadi mengenai tema-tema yang telah diberikan jadi Anda bisa memilih satu di antara 14 topik yang Anda ikuti selama mengikuti perkulian stadium general kemudian di dalam makalah itu pun juga bisa mengandung kritik terhadap pesan yang pembicara sampaikan misalnya Anda punya ide lain gegasan lain atau mungkin ketidak setujuan terhadap ide yang disampaikan silahkan Anda tuangkan di dalam makalah Anda nah naskah tugas akhir dikumpulkan melalui email di masa uas semester 2 2021-2022 waktu detail akan disampaikan kemudian nah dari salah satu tema kuliah mohon nanti masing-masing membuat makalah dengan sistematika sebagai berikut yang pertama tentu harus memuat judul daripada tulisan Anda kemudian memuat abstrak pendahuluan menyajikan data-data yang berisi metodologi data dan analisis simpulan serta referensi nah paling tidak ada empat hal ini yang harus termuat di dalam makalah makalah berisi delapan halaman full ini tidak termasuk cover makalah tidak kurang atau tidak lebih jumlah halamannya dan titik di dalam kertas A4 dengan spasi 1,5 dan jenis huruf time sherman ukuran 12 makalah ini berisi data-data yang jelas sumbernya serta analisis mengenai tema yang dipilih didasarkan pada data dan analisis yang dilakukan Anda kemudian diminta untuk memberikan rekomendasi serta menyampaikan solusi bagaimana persoalan-persoalan yang Anda analisis itu bisa diselesaikan kemudian ini lagi-lagi kami ingatkan bahwa tidak diperkenankan untuk melakukan salim tempel copy paste dari tulisan maupun data yang sudah ada grafik yang Anda tampilkan itu harus dibuat sendiri berdasarkan data dari referensi ini ada warning jika diketahui Anda melakukan copy paste atau salim tempel dari tulisan maupun data-data tanpa menyebutkan sumbernya sesuai dengan etika akademik maka akan langsung diberikan nilai seluruh tugas yang masuk ini akan dicek melalui engine anti-plagiarism mengenai penilaian para mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan persentase kehadiran itu minimal adalah 80% jadi ini pun juga menjadi salah satu kriteria dalam penilaian penilaian didasarkan pada dua komponen tugas dan ujian yang pertama adalah mengenai bobot nilai tugas resume yang Anda kerjakan setiap selesai mengikuti perkuliahan stadium general itu bobotnya besar 80% serta bobot nilai uas atau tugas akhir sebesar 20% selain dari nilai resume pada kuliah wajib ini Anda berkesempatan juga memperoleh bonus bonus individual jadwal bila yang pertama Anda hadir dan mengumpulkan tugas pada jadwal perkuliahan non-mandatory kemudian aktif menyampaikan pertanyaan pandangan di saat perkuliahan berlangsung jadi dua hal ini yang akan menjadi pertimbangan juga dalam memberikan tugas akhir oleh karena itu untuk nilai akhir nanti diperoleh dari nilai tugas 80% kemudian nilai uas 2% plus bonus nilai selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai tata tertib dan etika dalam mengikuti perkuliahan stadium general yang pertama adalah Anda dimohon hadir di dalam perkuliahan di dalam room meeting pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat artinya 15 menit sebelum kuliah dimulai Anda sudah standby dan maksimum keterlambatan toleransi keterlambatan hanya 5 menit setiap peserta wajib mengisi presensi kehadiran di CX yang dibuka mulai pukul 8.45 sampai 9.30 kecuali untuk hari ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nanan maka Anda mengisi presensi kehadiran di link yang sudah diberikan kemudian untuk mahasiswa yang belum mendapatkan kelas sebelum proses PRS Anda tetap diwajibkan mengikuti seluruh perkuliahan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan Anda sudah tercatat menjadi peserta mata kuliah stadium general dan tentu Anda dihadapkan aktif di kelas serta menjaga integritas akademik sebagai mahasiswa ITB kemudian selanjutnya menjaga aturan tata tertib serta etika perkuliahan sebagaimana lazimnya berpakaian rapih tidak memakai kaos oblong dan lain sebagainya kemudian memberikan penghormatan saat dikumandangkan lagu kebangsaan tadi sebagaimana dipandu oleh MC kemudian menyimak penyampaian materi serta mengikuti perkuliahan hingga moderator menutup diskusi dan pengampu kuliah serta dan atau pembawa acara menyatakan perkuliahan telah selesai pada pukul 10.45 dan peserta diwajibkan untuk mengikuti kelas hingga perkuliahan dinyatakan selesai jadi tidak diperkenankan Anda keluar di tengah-tengah perkuliahan karena ada tim juga yang nanti akan melakukan pengecekan dan ini yang sudah disampaikan membuat resumen pada setiap pertemuan berbagai informasi tambahan barangkali ada yang kurang jelas silahkan Anda bisa mengakses itu melalui official account facebook pengkar di pengkar LK ITB di facebook di line di telegram serta melalui email jadi saya kira itu secara umum mengenai pelaksanaan stadium general di semester 2 tahun akademik 2021 2022 demikian yang bisa saya sampaikan silahkan barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh para peserta terkait pelaksanaan stadium general ini saya kira Pak Nanan sudah mengirimkan juga ya link presensi untuk hari ini silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan dari para peserta atau sudah cukup jelas mengenai teknis pelaksanaan perkulian stadium general bagi yang ingin bertanya silahkan raise hand Andreas silahkan Andreas Halo Andreas silahkan Halo Pak ya silahkan terdengar maaf tadi masih belum di allow miksa oh iya oke silahkan izin bertanya Pak untuk template resumenya tadi dimana ya Pak soalnya tadi agak terlalu cepat terlalu cepat ya untuk powerpointnya apakah bisa di share Pak baik nanti powerpointnya akan di share oleh tim ya selanjutnya ini ada Muhammad Rafid silahkan Muhammad Rafid sangat pagi Pak ya jadi itu pertanyaan saya itu maksudnya untuk untuk dapat bonusnya untuk ngumpulinnya kapan jadi maksudnya kayak dalam sebelum jam 10.45 atau maksudnya sebelum jam 2 sebelum jam akhir malam gitu maksudnya untuk pengumpulan ya maksudnya makan itu maksudnya 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 tapi kalau misalnya untuk dapat bonusnya itu apakah butuh kayak jam 11 pagi itu nanti selesai atau gimana oke baik terima kasih ya untuk bonusnya yang pertama tentu setelah perkulihan selesai ya kemudian yang berikutnya adalah tentu yang tercepat paling tidak setelah perkulihan selesai ya itu di pukul 12 Anda sudah mengumpulkan ya sudah mengumpulkan yang bagus-bagus setelah perkulihan selesai karena perkulihan itu kan sampai pukul 11 itu langsung juga Anda sampaikan dikirimkan ya tapi tentu tidak diperkenalkan untuk telat telat sesuai dengan waktu yang ditentukan saya kira itu oke ada lagi ini masih tersisa 2 menit ya barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan Aris silahkan Aris masih di mute ya oke silahkan Aris Fabrian ya Pak saya mau informasi aja kalau linien saya kelihatan tadi mungkin belum bisa diakses oke baik nanti teknis di ini kan ya itu saya kira beberapa informasi tambahan sudah ada di apa di runcet ya nanti Anda diharapkan untuk gabung juga di grup MS Team mungkin berbagai hal termasuk tadi apa namanya Salindia ya pertemuan hari ini akan disampaikan melalui MS Team selanjutnya ini ada pertanyaan dari Youtube ya untuk Mas Situasitin presensinya dimana oke nanti mungkin bisa dibantu Pak Ananan untuk menyampaikan link presensi paling tidak hari ini ya di komen di Youtube kemudian oke untuk mahasiswa sit-in ya nanti harapannya bisa Anda sekalian baik yang sit-in atau yang sudah terdaftar di CX itu join di grup MS Team ya setiap informasi akan disampaikan melalui MS Team kemudian oke ini ada selamat pagi untuk kelas 05 ada link Zoom atau link MS Team tertentu yang bisa diikuti oke ada link ada di MS Team ya ada di MS Team tapi kelihatannya masih belum dibuka tadi pagi ya paling tidak Anda semua seluruh peserta silahkan join di grup MS Team ya linknya sudah disampaikan oleh Team oke baik masih ada lagi oh Diana silahkan saya kira penanya terakhir ya Diana silahkan izin bertanya Pak untuk resum sendiri diketik atau tulis tangan ya Pak diketik ya tadi sudah disampaikan kasih Pak oke baik saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan bila ada hal-hal yang masih belum jelas ya bisa nanti disampaikan melalui grup MS Team oke baik terima kasih semua atas perhatian serta apa namanya pertanyaan-pertanyaannya tiba saatnya saya mengemban amanah ini untuk memandu Stadium General di pertemuan pertama ya hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa ya Pak Danny Willey Junaidi PSD ya saat ini beliau merupakan Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB ya akan membawakan topik From Rural Dystopia to Model Village ya Desa-desa Binaan ITB saya kira penting Anda sekalian mengetahui bagaimana kiprah ITB dalam membangun dalam membangun daerah-daerah daerah-daerah yang nanti akan secara gamlang disampaikan oleh Pak Denny Pak Denny ini berasal dari kelompok keahlian manusia dan ruang interior FSRD ITB sebelum saya memberikan kesempatan kepada Pak Denny saya izin memperkenalkan Pak Denny terlebih dahulu yang pertama nama Denny Wiri Junaidi PhD dosen kakak manusia dan ruang interior FSRD ITB pendidikan di tempuh S1 di tahun 1999 ya pada Prodi Design Interior di ITB kemudian S2-nya di tahun 2003 ya pada program Arsitektur ITB dan S3-nya mengambil Knowledge Science di JAIS ya di tahun 2014 mengenai riwayat karir Pak Denny Wiri Junaidi sebagai dosen FSRD ITB sebagai dosen Universiti Malaysia Kelantan kemudian asisten peneliti di apa JAIS ya di tempatnya beliau mengembang studi S3 kemudian sebagai Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat LPP ITB ya kemudian sebagai Dewan Pakar Komite Kebijakan PEN Jawa Barat dan beliau juga sebagai Ketua Satgas Kajian Pemulihan Ekonomi Nasional ITB berbagai penghargaan sudah diperoleh oleh Pak Denny diantaranya adalah memperoleh penghargaan sebagai dosen berprestasi ITB pada tahun 2020 juara tiga dosen berprestasi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di tahun 2019 Distinguished Honor PhD Award di JAIS Best Paper Award di tahun 2016 kemudian Best Poster Presentation Award di JAIS juga Research Bursary Award di bidang Design Research Society serta sebagai finalis di IC British Council beberapa fellowship saya kira ini juga banyak yang pertama Scientific Writing di University of California Davis USA kemudian sebagai peneliti tamu di Nottingham Trent University di Inggris kemudian peneliti tamu di University of Oulu Finland kemudian peneliti tamu di Bookinghamsir New University di Inggris kemudian External Exterminer Program Doktoral FAPS UTM di Malaysia kemudian sebagai External Exterminer juga di Program Sarjana FBS Arup Malaysia kemudian IATSS Fellow Honda Jepang Research Student di Kyushu University Jepang dan Fellow Asia Euro Foundation di British Council Thailand kemudian beliau juga sebagai Reviewer Scientific serta Artvisory Board di beberapa jurnal di beberapa publisher yang pertama di Springer Nature Applied Science Journal kemudian di International Journal of Architectural Computing kemudian International Journal of Design Creativity and Innovation International Conference of Engineering Design kemudian Special Interest Group in Design Creativity kemudian Special Interest Group in Design Theory kemudian International Conference on Design Creativity kemudian di ACM Creativity and Cognition Conference kemudian Journal of National Academy of Inventors Baik itu saya kira yang bisa saya hantarkan kepada Anda sekalian mengenai profil narasumber pada pagi ini Waktu dan tempat selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Denny untuk menyampaikan pemikiran dan gagasan -gagasannya Mengapa Pak Denny Baik terima kasih banyak rekan-rekan dari Ditmawa Bapak Ibu Dosen Pekampu Mata Kuliah KKN Pak Pras Ibu Nomi Pak Epin dan Pak Ferry seluruh tim yang sudah bersedia mengundang saya pribadi mewakili lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Pertama-tama selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semuanya salam sejahtera saya mewakili LPPM saya belum yakin juga mahasiswa-mahasiswa kita kenal unit-unit yang ada di ITB mungkin pernah dengar atau mungkin juga diajak oleh Bapak Ibu Dosen untuk ikut dalam kegiatan pengabdian tapi belum betul-betul paham lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat jadi LPPM ini satu unit di bawah Wakil Rektor bidang riset dan inovasi membawahi dua unit lainnya LPIK Pengembangan Inovasi dan Kebirausahaan serta LPPM nah masing-masing punya peran yang berbeda saya ditugasi untuk apa namanya membantu sekretariat didang pengabdian kepada masyarakat nah kita kenali kalau ITB itu ya sudah dari pengalaman kami mungkin dari ujung Sumatera sampai ujung di apa Irian sahna tahu betul ITB itu hebat dengan teknologinya hebat dengan temuan-temuannya kita mungkin dalam beberapa bulan kemarin kenal juga beberapa dosen-dosen ITB masuk dalam top researcher dunia termasuk pimpinan di Wakil Rektor Riset Inovasi Pak Wenton dan beberapa nama-nama lain itu kan menggariskan bahwa memang strengnya ITB itu sebagai perguruan tinggi teknik ya sudah diakui recognized gitu oleh dunia ya makanya sesuai dengan apa yang dibuat visinya oleh Ibu Rektor bahwa apa namanya globally recognized gitu ya dan locally relevant nah dalam kaitannya dengan ini saya membawa adik-adik mahasiswa semua untuk memahami tentang apa yang dimaksud locally relevant tadi Pak Pras sudah sebutkan ada nilai-nilai yang harus kita bawa ya sampai kapanpun selain pengetahuan yang kita miliki dan itu semua harus bermanfaat secara luas ya bahwa kita unggul di dunia dengan karya-karya teknologinya dengan karya-karya sainsnya seni dan lainnya tapi harus membawa manfaat sebesar-besar bagi masyarakat itu tidak boleh tidak nah kalau kita baca judul disini dari from rural distopia to model village ini adalah hal yang kita bisa pelajari sebetulnya dari desa-desa di Jepang nanti saya akan memberikan gambaran soal itu dan di bawahnya ada judul kecil desa-desa binaan ITB mungkin ada adik-adik mahasiswa perlu tahu juga bahwa bapak ibu dosen yang mengajar adik-adik semua itu ada champion-champion dalam bidang pengabdian masyarakat yang terjun ke daerah-daerah bahkan remote area jauh-jauh hanya untuk menerapkan pengetahuannya agar bermanfaat bagi masyarakat semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua walaupun antara nanti bagian pertama tentang desa-desa di Jepang yang bisa memberi inspirasi kepada kita tidak langsung terkait tapi pada bagian kedua desa-desa binaan ITB ini memberi gambaran betapa ITB itu masuk ke pelosok-pelosok sudut-sudut di Indonesia nah kalau lihat sekali lagi ini agak lama di pembukanya di bawah ini ada desa binaan ITB ada pemulaan ekonomi ITB tanggap bencana ITB citarum-harum pengabdian masyarakat COVID-19 ini kita lakukan sudah sangat lama bisa dibilang mungkin sudah puluhan tahun kita melaksanakan ini semua dan juga melibatkan mungkin ada di mahasiswa kita akan fokus kepada desa-desa yang betul-betul menjadi flagship yang disasar oleh ITB supaya memberi dampak bagi ekonomi daerah dan lain sebagainya ini judul yang provokatif juga kalau saya sebutkan belajar dari desa-desa termiskin di Oita Jepang kenapa kita harus belajar dari Jepang biasanya belajarnya tentang teknologi tetapi saya teringat kutipan dari penulis knowledge management yang sangat terkenal Ikujiro Nonaka yang dikutip mungkin sudah puluhan ribu ya kutipannya mengutip penulis ternama Polanyi tentang we can know more than we can tell kita itu tahu tapi enggak banyak yang bisa kita ceritakan tapi kita betul-betul banyak taunya nah ada Gium ini sangat menarik agar kita memahami bahwa orang lain memiliki pengetahuan-pengetahuan yang unik juga yang mungkin dia enggak bisa ceritakan tapi kita bisa ambil pengetahuan dari situ mungkin pernah dengar ada dimensi tasit dan dimensi eksplisit kita ingin belajar dimensi eksplisitnya bagaimana pemerintah di Jepang di satu provinsi di Oita yang tadinya desanya adalah yang kategori termiskin di Jepang sekarang sudah meningkat beberapa kali lipat dan menjadi desa-desa yang saya sebut tadi yang awalnya tidak didambakannya distopia kemudian menjadi sesuatu yang unggul desa unggul menjadi model bagaimana ceritanya nanti kita lihat di sebelah kanan ini ada gambar Morihiko Hiramatsu ini adalah pendiri dan yang pertama kali menginisiasi istilah dari One Village One Product biasa kita dengar OVOP di Jepang itu Ipin Ison Undo dulu tahun 70 beliau memulainya sebuah gerakan mohon diingat itu gerakan kalau artinya gerakan artinya menekankan satu partisipatoris melibatkan masyarakat tidak bisa tidak jadi tidak boleh jalan sendiri pemerintahnya tidak ada daya juga untuk jalan sendiri dan masyarakatnya juga harus bersifat bekerjasama dengan pemerintah nah beliau yang memperkenalkan istilah itu sekarang sudah sangat mendunia di Indonesia sendiri mungkin istilahnya sudah bergeser ke banyak hal sampai ke hal politik yang menurut saya sudah tidak relevan lagi OVOP OROP ODOP dan macam-macam istilahnya One Village One Apa banyak sekali yang menarik dari apa yang diinisiasi oleh Morihiko Hiramatsu adalah sejak tahun 70 sudah lebih dari 50 yang mengimplementasi model yang yang diterapkan dari OVOP Indonesia ada di sini juga sepengetahuan saya jauh sebelum 2008 Indonesia menerapkan namanya juga berubah-ubah dulu saya masih ingat ada Saka Sakti satu kabupaten satu kompetensi inti dan lain sebagainya nah mari kita lihat dulu OITA OITA itu yang merah ini dia ada di bagian bawah kemudian ini Tokyo jadi cukup jauh nah OITA ini masuk kategori dari desa termiskin provinsi termiskin karena desanya ada banyak ada puluhan ada 50 lebih jadi pada saat itu dianggap oleh gubernurnya bahwa betapa sedihnya dia memimpin satu provinsi tetapi masuk kategori termiskin yang terjadi adalah adanya apa namanya eksodus besar-besaran dari daerah OITAR majar-majarnya pergi keluar karena menganggap bahwa daerahnya sudah tidak bisa menopang hidup mereka lagi menjadi sesuatu yang menjanjikan buat mereka jadi bisa dibayangkan bahwa apa namanya pemerintah menghadapi satu ketidakpercayaan terhadap daerahnya sendiri yang menarik adalah gubernur Hiramatsu ini bukan mengundang investor bahwa ada investor ya betul pasti tapi bukan itu yang jadi keutamaan yang jadi keutamaan dari gubernur ini adalah mereka bertemu dengan para champion nah ini istilah yang paling penting di setiap daerah itu pasti ada champion champion itu orang yang punya kalau bahasa kita itu apa ya semangat atau jiwa korsah terhadap daerahnya sangat berharap ada terjadi sesuatu yang baik jadi sangat willing untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat daerahnya beliau menggagas pertemuan dengan para champion di daerah tersebut nah kemudian bermulai dari situ dia mengetahui bahwa para champion dari desa tersebut tulus dan kreatif ingin mengembangkan desanya nah kemudian dia membuat konsep tersebut konsep tersebut berupa mendorong percaya diri kepada daerahnya sendiri dan tidak mengandalkan pemerintah serta pemerintah hanya memberikan bantuan training itu saja tidak ada investment tidak ada apa namanya subsidi seperti uang dan lain sebagainya yang ada adalah peningkatan kapasitas human resource development nah ini adalah contoh bagaimana setiap daerah punya atau mulai muncul membelanikan diri tapi jangan salah ada yang unik nanti dari sini kalau kita lihat di sini ini yang paling populer itu ada di apa namanya daerah yang menghasilkan kabosu limes yang dari satu produk secara kreatif para champion itu membuat produk yang beragam dari satu buah jeruk kemudian yang lain-lain juga begitu yang potensinya berupa ikan kering dia buat produksi ikan kering yang potensinya alam dia buat potensi alam terus begitu jadi direplikasi banyak kemudian ini Mori Koiromatsu ini saya selfie sedikit karena menurut saya langka juga kita bisa bertemu langsung dengan tokoh yang menggagas OVOP yang mendunia begitu dari sinilah berkesempatan untuk mempelajari bagaimana strategi dan visi dari OVOC yang saya kira sudah berbeda yang diterapkan dengan seperti di negara di Indonesia nah ini yang paling penting pertama melalui pertemuan dengan warga mereka menyebutkan Hiramatsu bilang bahwa masyarakat harus dibimbing ke arah GNS Gross National Satisfaction sekarang Anda berubah ya Gross National Happiness dari Gross National Product yang tadinya berorientasi pada pembangunan ekonomi untuk mendapatkan pendapatan income warga tapi lebih mendorong kepada kepuasan spiritual yaitu kepuasan terhadap dan kebanggaan terhadap daerah itu jauh lebih penting nah tiga prinsip ini yang dipegang untuk pelaksanaan one village one product pertama menciptakan produk yang diterima secara global jadi desa-desa itu didorong oke buat tapi bukan berarti satu desa harus semuanya itu ya tapi ada keutamaan yang dari desa tersebut jadi didorong untuk apa namanya menciptakan produk yang diterima secara global walaupun bahan bakunya harus dari desa tersebut jadi nanti di challenge tapi kan akan ada pertanyaan bagaimana dengan desa-desa yang potensinya kurang nah itu yang menarik nanti kita bahas kemudian ada self-reliance dan creativity ini yang didorong oleh gubernur terangat su bahwa aksi harus self-reliance harus mandiri jangan memanfaatkan pemerintah gitu ya mengharapkan fasilitas kecuali training jadi harus dicari championnya jadi kalau adik-adik mahasiswa nanti mulai mau menerapkan hal seperti ini harus disasar champion-champion yang ada di local village gitu ya kemudian human resource development ini yang tadi disebut bahwa membina insan yang berjiwa menantang dan kreatif nah tiga hal ini pokoknya jadi harus mandiri mempromosikan produk lokalnya ke global atau berpikiran global dan mengembangkan kemampuan diri atau komunitasnya gitu nah ini salah satu contoh yang menarik sekali slide ini jadi di saat-saat tadi saya sebutkan bahwa ketika Oita dianggap tidak mampu lagi menopang kehidupan warganya kemudian terciptakan jurang-jurang perbedaan antara kota dan desa ya warga desanya berpergian ke eksodus ke kota dan terjadi kekosongan dan banyak kalau tidak ada kebanggaan lagi terhadap daerah nah ini yang ditawarkan dari poin yang tadi itu local yet global ya jadi Hiramatsu tidak mengandalkan untuk mengundang investor saja tapi dia bilang coba deh di daerah ini ada donko sitake ya masrum yang kalau kita bandingkan dengan harga programnya ini dengan tahun yang sama ya harga mobil toyota tahun 1990 seharga 330 juta dengan berat 1,5 ton nah kalau dibagi per 100 gramnya kemudian menjadi 260 ribu per 100 gram sedangkan donko sitake ini 100 gramnya bisa 400 ribu hal-hal seperti ini yang sangat tidak dibayangkan oleh masyarakat Oita masa itu ya jadi yang hal-hal seperti ini membakar semangat champion dan masyarakat sehingga mulailah bermunculan mereka-mereka yang mulai membuat apa namanya pengembangan-pengembangan produk baik dari bahan-bahan agro juga dari layanan-layanan wisata dan lain sebagainya nah ini saya tidak banyak teks di sini tadi saya bilang terjadi apa namanya eksodus kemudian ada disparitas ini ya perbedaan antara desa-desa lain di luar provinsi Oita dengan mereka tapi ada champion-champion yang memulai dengan menjual apa namanya sayur-mayur organik nah ini suatu yang baru tahun 70 ini di salah satu tempat namanya yang paling pertama ini di Oyama jadi warga desa mengumpulkan seperti kooperasi begitu mengumpulkan di sini kemudian diolah menjadi makanan ada penambahan nilai di situ dan itu berlangsung sukses itu di bawah kepemimpinan gubernur Hiramatsu tadi nah ini yang dianggap menjadi cikal bakal dari OVOP jadi percaya local yet global jadi turis mulai datang percaya bahwa apapun potensinya pasti bisa dijual saya tandai di situ ada A ini bisa kita ingat juga ini saya sendiri saya tutupin ini ada satu desa juga satu area di Oyama Village yang dia merasa tidak punya potensi selain seperti tanaman-tanaman atau rumput yang liar tapi mereka tapi mereka buat disebutnya ikribana dia kemas dia rapihkan sehingga layak dijual untuk turis sampai sekarang kelompok atau komunitas di Oyama Village masih menghasilkan ini konsisten bahwa apapun yang dimiliki ternyata bisa dijual kalau kita sudah memiliki dorongan tadi ini saya masih tandai B juga berbeda ya B ini bukan A ini adalah di daerah Yuzu dan Takita Village salah satu desa menghasilkan citrus jeruk limun gitu tapi bisa dibayangkan ini warga desa yang buat bukan industri mereka membuat makanan-makanan kemasan dengan berbagai macam bentuk rasa dan kemasan jadi ini juga sangat menarik sehingga mendatangkan turis dan gubernur sendiri selalu dalam kunjungannya ke berbagai pertemuan membawa produk-produk mereka untuk dipromote jadi terkenalah ini Limun Kabosu waktu 2009 saya ke sana di kita belum ada ini tapi saya kemarin lihat di Riau Junction sudah ada jadi sudah sampai ke Indonesia luar biasa itu oke terus ini nama kotanya Yufuin sorry desanya ini salah satu desa yang unik mereka merasa tidak memiliki potensi di daerahnya karena hanya ada beberapa bukit lembah gitu ya yang ada melingkupi desa mereka gitu kita mungkin akan bilang wah ini gak adil dong ya kalau ada desa-desa yang potensinya kurang gitu tapi kalau kita perhatikan sedang apa ini mereka disini ternyata sejak tahun 70 sampai sekarang secara rutin mereka sukses menyelenggarakan acara apa memakan ini ya daging sapi dengan apa potensi gema yang ada disana jadi ada shout atau scream festival yang diselenggarakan secara rutin dari sejak tahun 70 disitu orang akan berteriak apapun gitu ya ada masalah dalam hidupnya ada persoalan atau ada melamar itu saya baca di buku dan waktu kesana itu memang ini berjalan sampai sekarang gitu ya jadi shout festival scream festival di Yufuin village ini memanfaatkan potensi tadi gema yang ada di pegunungan itu jadi kalau mereka menganggap mereka kurang punya potensi ternyata dengan self-reliance tadi ya mandiri mereka bisa mengasihkan satu yang unik nah kemudian ini menyimpulkan bahwa dari OVOP yang sudah berumur sejak tahun 70 mungkin sekarang sudah mau mendekati sudah 50 tahun ya modelnya sehingga berkembang kalau yang di awalnya original OVOP ini aja adalah akses dari desa ke kota untuk pengembangan ekonomi desanya kemudian berkembang selama 50 tahun tersebut dia sudah mengalami apa ya extended gitu ya ada hal-hal yang kemudian antara kota dan desa itu apa namanya berkembang kalau pernah dengar namanya antena shop ya toko-toko antena begitu jadi yang customize dijual di kota gitu dari desa hanya desa itu yang bisa buat itu mungkin unik juga untuk tahu itu bagian dari extended OVOP kemudian new OVOP sendiri atau new OVOP ini adalah perkembangan akses dari kota ke desa jadi desa mulai dipenuhi oleh kota karena merasa ada potensi dan mereka hadir ke desa dan ini bagian dari turisme nanti kita bisa lihat model-modelnya jadi itu yang terjadi sampai sekarang kita berada di titik new OVOP artinya ini sudah berjalan dengan baik semua yang di atas masyarakat desa dengan self-reliance dengan local yet global produknya sudah keluar sekarang yang dari luar ada yang masuk warga-warga dan termasuk artinya GDP-nya meningkat ini modelnya kalau merujuk pada apa namanya technical advisor kepada OVOP jadi ada yang disebut poros masyarakat daerah itu yang A nah ini kalau lihat tadi poin A itu adalah Oyama ya waktu pertama kali menghasilkan restoran organik sampai sekarang ditiru di banyak tempat nah itu ketika sebuah desa menghasilkan atau menciptakan khusus satu produk spesial gitu ya maksudnya khas gitu terus terbentuklah komunitas regional membangun kemandirian ya jadi sistem produksinya untuk konsumsi lokal nah kalau yang B kita lihat ini contohnya kalau kabosulain tadi limun yang dijual sangat mass product itu jadi yang ini bukan mass product ya kayak yang A ya dia sangat apa ya kayak slow food apa namanya nggak mass production ya jadi versus yang hanya satu ke yang ini soal keunggulan nomor satu jadi ini produksi-produksi yang terkait dengan mass production untuk produk-produk konsumtif gitu ya nah dari sini ke bawah kita lihat yang poin C nah ketika Yufuin dan desa-desa lain kayak Ajimo ada lagi desa-usaha itu menghasilkan wisata-wisata homestay di tengah keluarga orang-orang tua di sana nah itu terjadi satu poros baru yaitu poros budaya kedaerahan yang saling bergantung antara tiga poros ini nah ini jadi model yang menghasilkan satu kalau disebutnya di sini apa ya vital ya jadi masing-masing itu saling korespon saling terikat untuk menghasilkan ekonomi ini ya jadi yang ini menciptakan sebuah budaya daerah untuk produk terpilih ya karena tadi wisatanya unik cuma ada di dia gitu ya di tempat Yufuin untuk wisata short festival dan lain sebagainya nah kalau kita lihat contohnya tadi ya Oyama ada di sini nih jadi kalau bayangkan Tahu Sumedang itu ada di sini nih ya karena dia produknya itu paling khas kalau masih ingat kita punya alumni juga dari ITB desainer pulang ke kampung di temanggung sana desa yang ya tadi menurut saya apa ya distopia ya tidak bisa didambakan awalnya tapi berkembang ekspor sudah puluhan tahun ke mancanegara bahkan sulit mencarinya wooden radio ini di Indonesia sendiri nah ini contoh poros masyarakat daerah kemudian berkembang ke poros ekonomi ini yang tadi saya bilang kalau sudah mass production jadi di sini juga dia sudah meningkatkan dirinya malah ke mass production yang tadinya specialist ya custom made kemudian yang terakhir di poros budaya ini kan tercipta tuh apa namanya produk-produk terpilih terpilih karena khas sekali ada di sana potensi mereka yang tercipta karena kehadiran poros masyarakat daerah yang A dan B maka muncul yang C kalau di Indonesia kalau ada yang kenal pasar yang diciptakan oleh orang yang sama menciptakan radio ini Pak Singgih ini membuat pasar curated dikurasi dipilih barang-barangnya jajanan yang sangat dan lain sebagainya dan ditiru di ratusan desa di Indonesia menghasilkan pasar sejenis seperti penginapan juga dibuat ini semua ada di temanggung ini model-model yang bisa kita tiru sekarang saya akan masuk ke sesi kedua peran-peran ITB terkait dengan pemberdayaan atau pengabdiannya apa kaitannya dengan model tadi walaupun tidak secara langsung tapi sebetulnya kita secara tidak terstruktur mengisi model tadi ya model-model yang di A poros masyarakat daerah atau poros ekonominya atau poros budaya daerah yang ini kan akibat ya poros budaya ini akibat jadi kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat bapak ibu dosen yang menjadi dosen adik-adik sekalian semua itu menghasilkan apa namanya wujud yang bisa menggerakkan potensi dari masing-masing desa itu juga jadi harapan kita semua ITB sudah ada yang digarap desanya di perbatasan sana sampai 7 tahun namanya jadi kita bukan yang tipe hit and run jadi masih terus sampai sekarang masih berjalan mari kita lihat nanti lebih detailnya disini jadi pertama saya beberkan dulu sedikit bahwa fokus dari pengabdian masyarakat ITB itu menekankan pada 4 memberikan desa dengan teknologi tepat guna dan lain sebagainya kemudian pemulihan ekonomi mitigasi dan adaptasi bencana jadi kalau ada persoalan-persoalan itu ITB hampir selalu hadir lah ya seperti Semeru kita respon dengan cepat kemudian industri kreatif dan pariwisata ini 4 apa namanya fokus atau prioritas bagaimana dosen menerapkan pengetahuan IPTEC sainsnya di desa nah mari kita lihat ini ya kita mendesain pengabdian masyarakat memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dengan pola 5 lingkar lingkar 1 itu di ITB sekitarnya 2 di Jawa Barat 3 Pulau Jawa 4 di Luar Jawa 5 di lingkar daerah perbatasan atau daerah 3T ini salah satu ilustrasi ada beberapa mode yang harus kita jalankan mode transportasi sampai 1 titik berapa kali naik boat dalam 1 titik kemudian ada naik pesawatnya ada apa namanya naik transportasi darat jadi memang sepertinya melelahkan tapi begitu kita datang itu rasanya disambut dengan harapan yang tinggi dan tahun depan sudah mulai menampakkan hasil kita datang lagi dengan sesuatu yang baru pengetahuan dan teknologi yang kita terapkan luar biasa hasilnya itu jadi yang Pak Pras sebut di awal tadi kita harus memberi nilai-nilai ya dalam segala aktivitas dan pemikiran-pemikiran kita oke ini saya akan cepat ini lebih kepada skema-skema yang kita rancang jadi mungkin saya sangat yakin adik-adik mahasiswa juga sudah dilibatkan dalam bentuk KKN MBKM program-program penelitian dan pengabdian masyarakat dengan judul-judul di bawah ini sadar atau tidak sadar judulnya tapi terlibat dalam pengabdian masyarakat gitu ya dan ini adalah klaster-klaster topik dari program-program yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu dosen dengan melibatkan para mahasiswa biasanya begitu ya nah ini judul-judul atau skema-skema yang kita tawarkan dan setiap tahun kurang lebih mungkin kita bisa sampai 260 program yang kita apa deliver kepada masyarakat dari ujung Sumatera sampai Irian sananya sangat membanggakan karena rasanya tidak terjadi di universitas lain teknologi sains pengetahuan itu kita bawa ke pelosok-pelosok dan memberikan manfaat kepada masyarakat ini Alhamdulillah nanti mungkin bulan Maret kita ada program baru untuk adik-adik mahasiswa untuk pengabdian masyarakat kalau dulu ikut dosennya sekarang adik-adik mahasiswa minta dosennya dampingi jadi yang utama adalah adik-adik mahasiswa nanti kita tunggu di bulan Maret ya masih kami siapkan programnya ini sekaligus menceritakan juga macam-macam ya kegiatan ini kita sempat catat 2013 aja apa namanya berbagai kegiatan ya dari berbagai program studi yang hadir di atau fakultas atau sekolah di berbagai daerah di Indonesia ya mulai dari merintis sentral bah madu pengadaan air bersih pelatihan jamur apa namanya agro dan lain sebagainya sampai pengembangan produk banyak sekali ya nah ini saya mulai akan memperlihatkan lingkar ya kalau kita lihat disini ada lingkar satu yaitu kampus ITB ini saya ambil contoh saja karena terlalu banyak satu tahun itu ada hampir 270 mungkin ada itu ya kegiatan pengabdian masyarakat ITB saya ambil contoh dua saja untuk setiap lingkar nah ini yang kemarin terakhir 2021 ini juga udah mungkin udah tiga tahun diselenggarakan kita perlu mewujudkan cangkul pertama berstandar nasional Indonesia SNI nya udah ada tapi belum ada mekanisme yang bisa menjaga motu itu supaya sesuai standar SNI bisa dibayangkan ya kebutuhan cangkul bisa tiga juta buah per tahun sementara ini impor pernah dengarkan beritanya ramai dulu ya mungkin satu tahun yang lalu nah ini dalam upaya ITB rasanya sudah sudah hampir selesai ini tinggal di diumumkan saja jadi ITB masuk ke situ dari FTTM metalurgi melatih bagaimana mengolah apa namanya material metal menjadi berstandar nasional Indonesia begitu kurang lebih kemudian ada juga dari SITH yang paling sering ini menerapkan apa namanya pemanfaatan magot dan mengembangkan MOCAF MOCAF itu modified kasafa dari singkong tapi kemudian ditingkatkan lagi menjadi bahan lain untuk konsumsi makanan bahan baku dasar makanannya saya masih ingat di daerah ini kalau tidak salah di Rancakalong di Sumedang ada puluhan program ITB di sana bertahun-tahun jadi kalau di sana mereka menang peningkatan sudah tidak ada lagi stunting dan lain sebagainya itu ITB sangat berperan setiap saat ucapan terima kasih selalu hadir untuk ITB dari para bupati dari camat di area sana ini lingkar dua ini kita lihat memanfaatkan kotoran sapi untuk biogas dari lokasi setempat dialirkan dipakai untuk industri kerajinan setempat dialirkan untuk bisa nyala pencahayaan pemanasan untuk bahan baku banyak yang bisa kita lakukannya dari masing-masing fakultas dan sekolah ini ini juga di tempat tersebut kita selain mengembangkan ini tadi ya biogas dan kotoran sapi untuk pemanfaatan ini energi kemudian produk kerajinannya juga yang dulu pengrajin apa dikenalnya ya selawi itu sangkar burung tapi sekarang ini sudah diekspor dikembangkan oleh desainer muda dari FSRD juga ini apa namanya dipakai sudah dikonsumsi ini apa ya podium ya desainnya sudah sangat maju karena dilatih oleh para desainer sehingga kita bisa lihat manfaatnya luar biasa ini salah satu contoh testimoni aja ini salah satu pengrajin yang sudah cukup puas ya karena apa namanya sudah tidak selesai sekolahnya tapi sudah menjadi pengusaha lah bisa disebut begitu karena sudah ekspor ke Australia ke Dubai dan lain sebagainya ini lingkar tiga jadi katanya kalau di Jepara kita jangan hanya berpikir ukiran kayu karena banyak isu-isu lain yang bisa kita angkat juga jadi sambil apa namanya terus berpikir mungkin apa yang bisa diterapkan nanti ke depan bagi mereka-mereka yang mau berkontribusi kepada daerah ini bisa jadi inspirasi ya disini banyak yang sudah kita latih dari mulai apa namanya pelatihan jamur dan lain sebagainya terus pemanfaatan kotoran sapi juga untuk energi menghasilkan pupuk hayati terlalu banyak untuk diceritakan dan ini mereka ini yang sudah menerima manfaat ya dari apa yang di deliver ITB melalui dosen-dosen melalui program-program pengabdian masyarakat ini juga salah satu contoh yang menarik ini bisa dibilang sangat apa ya apa heroik dan juga dramatis ya satu kembung ya satu kawasan berair tersebut di apa revisi diperbaiki desainnya oleh profesor di ITB agar bisa lebih bermanfaat terhadap pertanian di daerah berdampak baik apa namanya masyarakat bisa memanfaatkan ini ada desa lain yang tidak mendapatkan air juga ada protes sehingga ada apa namanya konflik dan lain sebagainya itulah banyak banyak hal-hal lain selain kesuksesan juga di proses apa namanya pengabdian masyarakat ini ya ini berjudul dari embung yang dikeruk ya menghasilkan apa namanya manfaat bagi pertanian setempat ini lingkaran 4 ini ini sebenarnya unik sekali karena kalau ada yang berasal dari daerah agam disana ya kita bisa lihat apa namanya terjadi penumpukan dari bekas pakan ya jadi sedimen di bawah sehingga pendangkalan gitu ya dari datanya kita cukup lengkap sehingga apa yang bisa dibuat oleh ITB dalam hal ini kemudian dikembangkanlah beberapa metode untuk bisa memanfaatkannya untuk pupuk cair ya dari hasil sedimen dari sisa pakan yang diberikan kepada apa namanya tambak-tambak tersebut ini lingkar 5 ini yang menurut saya juga spesial aksesnya sulit kita sebutnya membuka pintu emas perbatasan karena memang jaraknya jauh dan ini yang paling khas orang selalu berpikiran kalau di perbatasan mengambil manfaat dari perbatasan yang ada di Malaysia kita ingin membangun kebanggaan tersebut dan yang terjadi adalah kita ITB membantu pengembangan satu sekolah yang awalnya betul-betul distopia ini ya yang saya sebut di judul distopia tidak didambakan sekolahnya di kolong di kolong rumah di sini tujuh tahun lalu kemudian Profesor ITB masuk ke sini pengabdian selama tujuh tahun mengundang berbagai pakar-pakar melatih dan berbagai macam memperbaiki air buat warga dan lain sebagainya sekarang kalau kita lihat ini yang terjadi SMK terbaik di tengah hutan sawit ini ya yang aksesnya luar biasa sulit dan sudah beberapa siswa dan gurunya juga sudah dilatih di ITB dulu guru-gurunya tidak mau datang ke sini sekarang guru-guru dari kepulauan lain datang ke sini untuk ikut mengabdi mengajar di tengah hutan sawit ini luar biasa ini ini juga kalau kita lihat highlightnya di sini masih di tempat yang sama kalau dulu harus membeli air setangki seharga 300 ribu perbaikan yang dilakukan oleh tim pengabdi dari ITB itu berhasil mengurangi harga warga bisa membeli sampai 10 ribu per kubik jauh lebih murah sekali lagi ini cepat saja saya sampaikan kalau kita lihat ini sayangnya dari sekitar mungkin sekarang sudah bisa 1.600 itu masih sedikit sebaran kegiatan ke daerah-daerah ini padahal dari kementerian desa berharap kita tidak menyebar hanya di Jawa saja karena desa-desa mandiri sudah sangat mantap di sini desa tertinggal dan sangat tertinggal masih tersebar di daerah yang coklat jadi kalau kita superimpose kita overlay kita belum banyak menyentuh daerah-daerah yang betul-betul tertinggal atau perbatasan ini jadi PR kita bersama yang terakhir saya akan memutar video 6 menit tentang program pengabdian masyarakat unggulan dari 12 fakultas mari kita saksikan bumi saat ini mungkin tengah bersedih tetapi spirit kemanusiaan ini menuntun kami untuk tidak hanya berdiam diri maka spirit ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi perlu dibuat lebih partisipatif serta inklusif agar keterlibatan kami dan masyarakat menjadi lebih terasa bagi negeri tercinta ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga bumi pertini merawat buminya agar dapat menebar berkah bagi kita yang hidup di dalamnya hingga menggaungkan tentang lantang nyanyian jiwa kawasan Nusantara menegakkan kembali kekuatan komunikasi antara warga hingga bangkitnya rasa guyuk dalam lingkungan masyarakat mengantarkan mereka pada kebutuhannya serta mendekatkan mereka pada gerbang keberdayaan hingga menciptakan ekonomi masyarakat yang berdaulat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi sudah sepatutnya menjadi alat ketahanan bangsa ini dalam menghadapi tantangan dan fenomena yang tengah merebak dan turut mengawal mutu pendidikan hingga ke pelosok bagi anak negeri ini secara berkelanjutan untuk masyarakat yang kuat demi bangsa yang berketahanan dan tangguh selamat menikmati suatu saat buku besar negeri ini akan kembali membubuhkan spirit besar kita kita akan hidup bersama menemani mereka dan mulai melakukan segalanya bersama-sama mereka bersama masyarakat negeri tercinta ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati videonya sudah kita tuntaskan kemudian terima kasih nanti ada sesi selanjutnya yang akan di pimpin oleh Evin ya ini nanti kami berencana memberikan dua buku terbaru dari LPPM bukunya premium ya premium itu artinya sangat bagus dan karya dari seluruh fakultas yang ada di ITB untuk dibagikan dua buah kepada dua penanya terbaik baik dari saya itu saja terima kasih saya kembalikan ke Pak Nangan dan Pak Evin ya terima kasih baik terima kasih Pak Denny wah luar biasa sekali ya begitu besar dan banyak kiprah ITB dalam menyentuh daerah-daerah tadi disebut Pak Denny distofia wah ini banyak sekali Pak Denny yang raise hand banyak sekali mudah-mudahan waktunya cukup kita punya waktu ada sekira tiga belas menit lagi ya saya saya pilih dua dulu yang tercepat yang pertama ada Noval ya 1452 0012 kemudian saya coba pilih dari perempuan ada Dina Ferdinassari mohon barangkali bisa dibantu tim untuk unmute silahkan Noval terima kasih banyak Pak atas kesempatannya saya Anok Leferali dari RTI dan Bialadi dan Kemudian saya ingin bertanya Pak tentunya ketika kita melakukan masyarakat kita akan menemukan karakter masyarakat yang berbeda dan kita sebagai penentang luar kalau dari AKP ITB itu ada strategi pendekatan dalam melaksanakan program programnya terutama untuk desa-desa yang bisa dibilang sudah cukup nyaman untuk dalam keadaan desanya misalkan dia sudah mengekspor keadaannya tapi dalam bentuk bermentah lalu yang kedua dari PMTB ada apakah ada wadah untuk masalah ikut berkontribusi jalurnya bagaimana bagaimana sekian Pak baik ini langsung nanti lagi yang satu lagi saja dulu Pak Denny yang satu lagi tadi ada Dina ya silahkan Dina baik Pak terima kasih sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam ya Pak pertanyaan saya ada yang sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Ferinasari dari Kodi Teknik Bioenergi dan Kemurgi nah pertanyaan saya adalah mengenai menerapkan sistem OP-OP tadi di Indonesia kan banyak sekali adaptasinya untuk diterapkan di Indonesia nah sedangkan kita memasuki sebuah ranah lingkungan yang baru itu pasti perlu adaptasi dengan budaya lokal terutama kan di daerah-daerah tersebut tuh kental sekali akan budayanya yang bisa mengganggu bukan mengganggu yang bisa mungkin agak sulit untuk kita hilangkan stereotype patriarki di lingkungan desa tersebut lalu misalkan kita dari LPM ITB masuk dan juga menerapkan beberapa adaptasi baru terhadap modifikasi dan modernisasi dalam sistem perekonomian industri atau karyanya nah bagaimana cara misalkan ITB untuk bisa beradaptasi dengan budaya yang ada di daerah tersebut yang mungkin akan cukup sulit gitu untuk kita bisa agak keluar dari budaya lokal yang kental di daerah tersebut terima kasih baik terima kasih Dina saya kira ada dua pertanyaan dulu di awal Pak Denny ini dari Noval sama Dina yang pertama dari Noval terkait dengan bagaimana pendekatan untuk apa menyikapi perbedaan karakteristik di masyarakat serta mengenai wadah yang mahasiswa walaupun tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Denny ya kemudian yang kedua dari Dina juga sama intinya adalah bagaimana penerapan satu teknologi yang baru gitu Dina mencetokan OPPO dengan budaya lokal ya proses adaptasinya silahkan Pak Denny baik Pak Evin saya mau izin akan menjawab cepat karena agar ada waktu yang lain buat yang lain yang bertanya baik pertama Mas Noval saya kira satu pertanyaannya sama dengan Mbak Dira tadi ya soal adaptasi ya ya itu isu yang selalu kita anggap hadir di berbagai kegiatan ketika kita apa namanya bertemu dengan satu etnis atau satu ini yang baru ya jadi kalau secara singkat sih dijawabnya adalah dengan kita harus mampu menghadirkan intermediary person ya jadi orang perantara champion ya yang ada disana itu salah satu cara karena sebetulnya juga banyak dari apa namanya aparat pemerintah juga yang membantu menjembatan itu semua ya pasti ada ku ada kepala desa ada camat lurah champion warga lokal yang akan membantu itu jadi sejauh ini sih memang ITB gak punya tapi sebenarnya menarik ya tidak punya satu program khusus untuk ada apa ya disebutnya pre-departure kita ada training mungkin seperti itu tapi sejauh ini baik-baik saja dengan selalu terlebih dahulu didampingi oleh para champion oleh para tokoh lokal ya sehingga bisa mudah aksesnya kemudian soal jalur Mas Noval jadi tadi saya sampaikan selama ini sih ada program-program yang dari Ditmawa ya kepada mahasiswa tapi kami akan buat program Insya Allah Maret ini ya dengan anggaran yang sekitar 25 sampai 50 per proposal untuk mahasiswa program baru ini ya yang kita rancang nanti untuk pengabdian masyarakat mahasiswa jadi seperti Bapak Ibu dosen mahasiswa juga berhak dengan nanti mengajak dosen sebagai pendamping yang selama ini kan dosen yang mengajukan mengajak atau melibatkan mahasiswa yang ini kita buat yang program itu ditunggu mungkin sampai bulan Maret ya begitu kurang lebih satu lagi mungkin Noval kalau mau terlibat juga bisa mengajukan diri juga kan setiap tahun dosen-dosen mengajukan proposal terus dibiayai sehingga kalau mau terlibat bisa langsung menyampaikan ke dosen-dosen yang bersangkutan gitu ya demikian Pak Ipin baik terima kasih Pak Denny mungkin dua penanya lagi ya ini masih ada enam menit yang pertama Fikih Agnian penanya ketiga ini Fikih Agnian mohon dibantu kemudian satu lagi ada Rafid ya Rahmat Rafid Akbar nah ini dua penanya nanti yang beruntung akan memperoleh hadiah nih dari Pak Denny silahkan Fikih oke baik Pak Ipin terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih Pak Denny atas pengaparannya kenakan saya Fikih dari Tepeng Kelautan saya ingin bertanya terkait dengan OP-OP di luar desa Binan ITB mungkin banyak desa-desa yang sebenarnya punya produk tapi mereka mengalami kendalaan terkait dengan pemasaran dimana pemasaran mereka mentok-mentoknya cuma ada di BUMDES kurang bisa ada di pasar lebih besar lagi mungkin juga dibenturkan oleh harga dari produk impor yang masuk ke negara kita kira-kira gimana sih peran dari LPPM sendiri terkait dengan membantu pemasaran si produk dari program OP-OP itu tadi untuk menyelesaikan kendala tersebut mungkin itu aja terima kasih baik terima kasih Vicky selanjutnya silahkan Rahmat perkenalkan nama saya Rahmat Rafid dari Teknik Informatika 2020 disini saya ada dua pertanyaan yang pertama itu apa sih tantangan terbesar yang dilalui oleh LP-MITB untuk membudayakan kembali atau memperbaiki permasalahan di daerah-daerah yang merupakan desa binaan di ITB yang kedua bagaimana cara LP-MITB untuk merubah paradigma masyarakat yang awalnya tidak menyetujui adanya perubahan sehingga dapat menerima apa yang kita akan implementasikan di desa tersebut makasih silahkan Pak Denny baik untuk Mas Vicky tadi ada mungkin karya-karya desa atau produk-produk hasil dari produksi di desa yang mungkin juga sudah dikembangkan tapi sementara ini masih terbatas di BUMDES bagaimana kemudian peran LP-PM bisa membantu dari sisi meningkatkan ini ya kapasitas konsumsi orang kepada produk-produk tersebut jadi kalau secara institusional mungkin LP-PM memang tidak dari dulu mungkin memang kita punya rencana punya galeri tapi saya kira juga belum efektif tapi ada program-program pengabdian masyarakat yang dibuat oleh rekan-rekan dosen juga itu memfasilitasi untuk membuat marketplace membuat apps-nya di SPM itu ada beberapa itu kita membuat satu program namanya pemulihan ekonomi tahun lalu ada 35 kegiatan setengahnya mungkin saya kira ada membuat apps ya untuk pemasaran nah mungkin model-model seperti ini bisa membantu ya jadi selain apa namanya membantu menyiapkan pameran secara offline juga tapi secara teknologi juga disiapkan untuk mengakses pasarnya gitu kemudian apa namanya yang berikutnya Mas Rahmat ya Mas Rafid tantangan terbesar LP-PM dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat kalau ke dalam sebetulnya adalah kalau ke dalam itu artinya ke LP-PM adalah proses administrasi yang juga luar biasa menjadi tantangan sebetulnya buat Bapak Ibu dosen juga karena pengabdian masyarakat itu sangat dinamis administrasi dari sisi keuangan dan lain sebagainya tiba-tiba ada kunjungan dari Bupati dan lain sebagainya kita harus improvisasi dan segala macam tiba-tiba masyarakatnya protes dan lain sebagainya tetapi administrasi keuangan dan lain sebagainya kan gak selalu bisa apa ya catch up dengan gitu nah itu juga jadi tantangan yang buat ini jadi antara kenyataan tapi peraturan gak boleh dan lain sebagainya itu juga tinggi tapi selain itu tantangan terbesar lainnya adalah meyakinkan ya pasti kepada masyarakat beneficiary penerima manfaat bahwa ini akan berdampak gitu ya karena itu jangan sekali-sekali hanya hit and run saya kira harus continue sustain karenanya didorong sebetulnya para pelaksanaan masyarakat itu untuk melaksana program yang tahun jamak atau multi years bukan hanya sekali kemudian tadi yang terakhir ini dari masih Rafit ya Desa Binaan tidak menyetujui misalnya ya saya punya cerita ada kalian nanti bisa google ya Kelom Gelis Ekstrim ya itu produk yang dihasilkan oleh namanya Pak Isang membuat training mungkin sekitar belasan tahun lalu di Tasik Malaya waktu diberikan produk Kelom yang haknya dibalik ya itu mendapat tantangan luar biasa ya protes dari macam-macam komunitas gak ada yang mau melanjutin tapi dapet satu champion yang mau coba nah itu sekali lagi dapet champion yang saya tertarik Alhamdulillah kemudian laku keras sangat laku keras ya sehingga ditiru oleh mungkin ratusan industri Kelom ya di Tasik makanya bisa di google itu ya dan ditiru sampai ke Jawa dan Bali sangat mudah dilihat haknya ada di atas karena mereka protes tapi ternyata kalau memang sudah ada dihasilkan buktinya ini apa ya sellable dan marketable Alhamdulillah bisa diyakinkan juga oke gitu Pak Evin Mas Rafid Mas Vicky terima kasih ya baik terima kasih Pak Denny ini kayaknya terbanyak ini ya pertemuan perdana banyak sekali penanya ya tapi memang kita dibatasi waktu sekali lagi Pak Denny dan para mahasiswa semua karena mungkin di jam berikutnya ada yang kuliah ya jadi kalau ada hal-hal yang kiranya ingin ditanyakan lebih lanjut mungkin bisa langsung menghubungi Pak Denny ya saya melihat apa namanya banyaknya yang raise hand itu boleh jadi menunjukkan bahwa animo dari mahasiswa untuk terlibat dalam pengabdian masyarakat itu besar apalagi tadi disampaikan bahwa di Maret nanti akan dibuka tuh keran untuk itu jadi silahkan Anda sekalian para mahasiswa apa berinovasi kemudian berkreasi gitu ya agar memberikan kebermanfaatan baik sekali lagi terima kasih Pak Denny waktu jual yang harus memisahkan kita ya namun ada beberapa catatan penting yang saya kira bisa untuk menutup ya dalam pertemuan kita hari ini yang pertama adalah gerakan pengabdian pada masyarakat ya itu bukanlah semata jargon tapi merupakan sebuah gerakan yang harus melibatkan partisipasi aktif itu saya kira catatan pertama kemudian yang berikutnya Indonesia seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Denny di Jepang begitu saya kira punya potensi yang sama atau bahkan lebih gitu lebih banyak paling tidak dilihat dari sisi wilayah dan lain sebagainya gitu artinya kita bisa lebih maksimal untuk mengembangkan itu nah dengan potensi yang ada dan dikembangkan tentu dengan maksimal ini bisa menjadikan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa lain akhirnya mari sama-sama kita jadikan Indonesia maju melalui kearifan dan keunggulan lokal bangsa Indonesia karena sebaik-baik yang manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya saya kira itu sebagai penutup terima kasih Pak Denny terima kasih para peserta mudah-mudahan ini bukan merupakan akhir tapi merupakan awal agar kita secara sinergi dan kolaborasi turut serta membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian yang dapat ini Pak Ivin mohon maaf oh iya mohon maaf Pak Denny dari empat penanya tadi kira-kira yang mana nih Pak Denny yang dapat baik ini saya mau izin terpaksa ya karena harus memilih ya dan supaya lebih fair mungkin ada laki-laki dan perempuan ya nomor satu dari laki-laki Mas Rahmat Rafid ya kemudian ya otomatis yang perempuan sama satu Mbak Dira tadi ya saya kira gitu ya baik terima kasih Pak Denny selamat untuk Mas Rahmat dengan Mbak Dina ya nanti bukunya diserahkan terima kasih saya kembalikan ke Pak Nanan silahkan Pak Nanan baiklah hadirin dengan demikian studio menjenerare pada hari ini telah selesai terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini selamat siang salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati